Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri Lagat Syedari mengatakan, penanda tanganan kerjasama pada bulan Mei lalu adalah langkah yang wajar, di mana Umbrah sebagai institusi pendidikan tinggi menjalankan kewajiban untuk menerapkan tridharma perguruan tinggi, termasuk kajian amdal. Namun pihaknya mengingatkan, agar Umbrah harus tetap menjaga objektifitas dalam proses kajiannya. Mengingat adanya isu substansial terkait keinginan masyarakat kampung tua yang tidak ingin direlokasi. Saya kira dari persoalan, pendidikan perguruan tinggi itu menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Barangkali dari partit itu, Umbrah mau bekerjasama dengan Betten Meg. Namun sebenarnya juga PT. MAP, Universitas Umbrah, tetap harus objektif dalam penelitian ini, karena memang ada persoalan substansi di sana, kait dengan keinginan masyarakat kampung tua di sana tidak direlokasi. Harapan kita agar Umbrah juga jangan sekedar hanya tukang setempel keinginan daripada Betten Meg. Selain itu, berdasarkan temuan tim Ombudsman Kepri, bahwa tidak ada satupun warga yang bersedia untuk direlokasi. Warga juga menekankan bahwa mereka siap menerima investasi yang berdampingan dengan kampung tua, yang telah menjadi tempat tinggal mereka turun-temurun. Masyarakat yang spontanitas ketika kami datang ke sana, berkumpul, menyampaikan undek-undeknya dan harapannya dan perjataannya, bahwa mereka tidak merelokasi. Dan kami tidak menemukan ada masyarakat ketika itu yang situ juga merelokasi. Jadi kami itu ibaratnya mencari data apa adanya dari masyarakat. Baik struktural seperti RT, RW, semuanya menyatakan menolak dan tidak menolakasi. Dan minta banyak istilah penggeseran juga itu sama dengan lokasi, jangan diterapkan. Dari Batam Kepulauan Riau, Irvan Fanani, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!